musik 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 aduh buat apa anaknya? hari ini? buat masalah? masuk hari ini kita akan bikin pangsit ayam kemangi kenapa pake kemangi? biar lebih beda dari yang lain kan biasanya ada irisan jahe, daun bawang disini gue pake aromatik kemangi biar lebih beda aja gitu ah serius tuh jawabnya oke step pertama kita akan chopper si paha ayamnya buat isian pangsitnya ini potong-potong bite size iya monggo monggo tuan monggo di supervisor ya kameo nih ada kameo guys ayo masukin aja di chopper nah ini karena gue bikin isian ini ayam kemangi ya namanya pake kemangi dong ini gue keringin ya keringin aja ini kita akan chop setipis mungkin oke oke tuang si kemangi yang dulu kita chop terus disini ada tepung tapioca ada bumbu-bumbuan ada lada putih, gula, sama kaldu jamur terus ada ini ada fish sauce putih telur putih telur minyak wijen saus tiram bawang putih lalu kita chop nah ini kira-kira udah begini gak apa-apa ya kalau kalian ada nemuin cangky-cangky ayam yang lumayan masih bisa kegigit gak apa-apa sebagai tekstur oke ini udah di chopper sekarang kita tes dulu seasoningnya gimana caranya ini kita ambil sedikit sampelnya dari ayam yang udah kita chopper terus kita masak di wajan ya kayak biasa ya cek rasa kurang asin kurang manis kurang kasih sayang ini sekarang kita coba ya wow udah pas semuanya manis, asin, gurih sekarang tinggal kita bentuk-bentuk oke ini 1 sendok teh nah ini gue bikinnya dia ala segitiga gitu nah ini udah jadi nih banyak banget nih buat sekeluarga besar ya gila bener langsung aja kita goreng minyaknya medium panas nah ini udah mateng nih golden oke pangsitnya udah digoreng sekarang kita bikin saus cocolannya ya bahannya disini ada 4 ada saus tomat, saus sambal, gula, sama maizena ngentalnya tuang air gula saus tomat saus sambal nah ini kita masak sampe gulanya ini larut ya sama sambal sama airnya setelah itu terakhir kita akan masukin si maizena tambahin sedikit kaldu jamur terus kita masukin maizena ini kita pancing dulu aduh sampe bener-bener ga ada gumpalan langsung tua oke pangsit goreng ini udah jadi mumpung masih garing kita cicip dulu ini tanpa pakai sausnya ya tekstur ayamnya yang masih ada cangkih-cangkihnya gitu terus ketemu ada daun kemangi oh unik dan ini bisa jadi variasi buat kalian cemil-cemil buat buka puasa bahannya simpel dan sausnya juga simpel juga ya yang tadi kalian lihat juga dan jadinya cukup banyak nih bisa buat se-RT kayaknya ya oke ini kita cocok sama sausnya ketemu sausnya itu ada asemnya ada manisnya terus barang sama pangsitnya ada asin gurih ketemu dengan kemangi wah rame banget oke itu aja resep gua pangsit ayam kemangi buat kalian yang lagi berbuka puasa selamat menunaikan ibadah puasa semoga puasanya lancar oke i'll see you on the next video bye-bye 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 bye-bye